Obat hati di rumah, hati kita lagi sakit, penyakit kan banyak ya, ada namanya penyakit selipma, adalah hidusan, ada panasah kan, ada juga penyakit kore, ada penyakit liper banyak, hati kita juga gitu, bahkan ada yang sudah darurat penyakitnya semaksud UGD, hati juga seperti itu. Cara tahu hati kita sakit itu, malas taat, padahal tidak ada kesibukan, tidak ada hati kita, namun dua rekaan badiah, perat sekali. Karena kalau hatinya itu sehat, maka dia akan homi, mengisi waktu-waktu yang kosong itu dengan kebaikan. Pertama agar sehat, tilawah, artinya membaca Quran, didadaburil makna, bukan mikna ya makna. Harus baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran sehari-sebalah, minimal kuhu-kuhu, misalkan kalau mau masuk, gak bisa. Harus baca Quran, jangan sampai tidak baca, harus baca Quran, ambil kusapnya, mungkin berapa, setengah justi, gak bisa. Kedua, walil bak min kholak, kosongkan perut, jangan suka kekenyakan. Al-Shabu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u Makanya kita puasakan Untuk mengalahkan syahwat Karena memang banyak makan Itu obat hadian kedua Tidak bisa sehat Baca Tuhan sudah, puasa sudah Belum, dia mulai Ini baru malam Apain baru malam Mantun bola, bukan Atau apa Ya ibadah baca kitabnya Pernah malam Pernah malam jam 3, setengah 4 Misalkan Setelah itu fokus 30 menit sebelum subuh itu Tadaruh, istifa Minta ampun, minta ampun kepada Allah Yang keempat Tadaruh, bis sahat Merentahkan hati dan diri Waktu sahur, dengan minta ampun Yang terakhir, obat hati Ujah, lasat, duduk Hadir Kepada orang-orang soleh yang utama Duduk disitu Di hadapan orang soleh Mujalah satu soleh Nah itu bisa mengobati hati kita Atau semangat ibadah kita Yang kurang misalkan Ini bisa dikembalikan dengan Satu yang lima ini Untuk bersihkan hati Baca Quran Dengan tadar bermakna Mengosongkan perut Bangun malam Tadaruh waktu sahur Dan duduk Atau semajelis Dengan orang-orang soleh Tinggal berbagian Keutamaan kita berjamaah Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Tinggalkan jamaah Ya Panggil Terutamakan Terutamakan Suhur Sebelum pulang Dia berada Jamaah dulu sini Karena Keutamanya 27 Derajat Menfadlin Dari keutamaan Allah yang maha tinggi Nasi kita keutamaan 27 Walima ta'alum Kenapa si belajar Apa si mampatnya Aku belajar Kalau bahas Keutamaan Untuk melakukan Solat jamaah Maka kamu jadi Orang Orang yang Ruhi Kasih uang 1 juta Ya ger Kasih 1 juta 27 juta Terakhir Memelihara Waktu Dan Pergunakan Waktumu Semuanya Kulahu Jadi tau Tauqin dari Waktum Jadi Mampu dari Wasrik Bergunakan Pergunakan Waktu Semuanya Jangan Kasih 1 detik pun Tidak Bermanfaat Gunakan Waktu Semuanya Kepada Ketatan Lata Tidak 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 Tinggalkan Satu Waktu Sia Sia Tidak 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 Bermanfaat Misalkan Bermanfaat Jangan Tinggalkan Waktu Sia 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 Jadi jadilah waktu-waktu mubah itu Diniat Niatkan agar dapat pahala Niatkan waktu mubah Tudur Niatkan kematan Niatkan agar dapat pahala Maslupatan terbaik Nanti dipergunakan kebaikan Maka sadarlah Bangunlah Jangan lalik Perniat-perniat Amal-amal mubah itu Bagi waktumu Dengan pertolongan Allah Ya'ulillah Pergunakan semua Kepada yang la'ik pantas Jangan yang tidak pantas Terkukus-fokus hanya kepada Allah Bata'nya namanya Dibaitu pastian Dikulis oleh Syahid Zain Papu dari pengarah Bata'nya Papu mu'im Papu yang dulu Dikulis oleh ayat Papu masih Biasa Bapak kita agak Kelamban Kurang fokus Artinya Pikiran itu Mungkin yang menggangunya Banyak Banyak ya Mengganggu Terutama kesedihan Maka tuan-tuan Dilarang sedih Dilarang Sedih Harus bahagia Dengan Dan kalau bahagia Dengan Itu ciri kita Akan bisa Mengambangkan Atau bahagia Dengan Menteri Dibatang lagi besok Pagi disini Terus dengar Masih kita Setiap ucapan yang berbual Terus senangnya Hati kita Sampai hilang Lalu kita jalan dari Labuan sampai sini Sampai senangnya Dapatimu Nah itu ciri itu Dengan adanya Nikmat ilmu itu Nilang Kalau ciri sebaliknya Dengan dari masyid Biasa aja Malah diremetkan Nah itu ciri Nggak akan bisa mengamalkan Nggak bisa mengamalkan Karena dia sendiri Tidak mensyukuri Nikmat ilmu Yang tahu Apa yang kita Sampaikan pada hari ini Sebenarnya Kita mau Bahagia Alas Ya Akhirnya Kita Kembali sekarang Untuk Memakjukan Aktivitas Diatan Yang Sebagi Yang Pertama Dengan Menindahkan Habis Sudah Sudah Terima Bapak Bagus Banyak-banyak Ada Bisa Buat Bapak Bisa Bapak 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 wawasan kita jadi wawasan kita sebab itu bukan keputusan kita kita punya wawasan karena banyak bahagian karena kita punya masuk ke dalam cara mengelaskannya kita kan jarang baca kita jarang mengkaji maka mendengar kita masuk-masuk kita yang banyak membaca artinya banyak mengenal dan mendengarnya itu alkohol yang sama kita lempar pendengaran kita disitu jangan berlihatnya disitu tapi dilempar ke sana akhirnya fokus dengarnya dekat fokus maka kalau fokus mendengar dan dibiasakan nanti kuat kulit dia hilang kalau dibiasakan fokus mendengar sekali anda dengar misalkan dan besok seperti itu sampai kuat nanti mahal seperti itu maka jangan saling mahal sampai kuat selamat menikmati selamat menikmati